Pembatalan sejumlah jadwal penerbangan akibat erupsi Gunung Agung membuat calon penumpang di Bandara Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur kecewa dan merugi karena pengambilan tiket dari maskapai penerbangan tidak 100% melainkan ada potongan hingga 10%. Dua maskapai penerbangan di Bandara Notohadinegoro, Jember, Jawa Timur yakni Garuda Indonesia Airways dan Wings Air memberikan tiga opsi untuk calon penumpang yang jadwal penerbangannya dibatalkan karena terdampak erupsi Gunung Agung Bali. Tiga opsi tersebut adalah menjadwalkan ulang penerbangan, menjadwal ulang dengan merubah nama calon penumpang, serta pengembalian tiket dengan pemotongan 10%. Jadi untuk maskapai secara otomatis kita cancel dan untuk tiket penumpang sesuai dengan ketentuan kita refund dengan charge 10% dan untuk kalau mau terus schedule bisa dengan plat yang available besoknya. Opsi pengembalian tiket paling banyak dipilih oleh calon penumpang. Namun mereka merasa dirugikan dan kecewa karena pengembalian tidak 100% melainkan ada potongan hingga 10%. Bahkan untuk rute penerbangan berikutnya tujuan Surabaya-Jakarta. Ya sudah lah, gak apa-apa ya mungkin kan biar buduannya juga perusahaan ya harus jadi orang-orang pekerja ya gimana. Ya kan, kita gak usah jangan terlalu tempat dengan hal itu. Terima kasih.